Rusia telah mengizinkan perusahaan dalam negeri, Lucis Reseni mengakusisi aset perusahaan batubara milik Konglomerat Ukraina, Rinat Ahmetov. Kremlin pada Kamis 25 Januari 2024 telah mengonfirmasi perusahaan saham gabungan. Solusi terbaik akan mengakusisi 100% saham Don Antracet dan Obukovsi Mine Management yang berlokasi di wilayah Rostov dari Fabshell Limited yang berbasis di Sipros. Rinat Ahmetov dikenal sebagai seorang oligarki Ukraina, ia dipercaya sebagai orang terkaya di Ukraina dengan kekayaan aset sekitar 5,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 90 triliun rupiah. Putin menandatangani penjualan tersebut berdasarkan keputusannya pada bulan Agustus 2022 tentang penerapan langkah-langkah ekonomi khusus di sektor keuangan, bahan bakar, dan energi sehubungan dengan tindakan tidak ramah yang dilakukan oleh negara-negara asing tertentu dan organisasi internasional. Perusahaan Induk Energi Ahmetov di TEC awalnya membeli kedua perusahaan tersebut pada tahun 2012 seharga 39 juta dolar. Namun pada tahun 2021, di TEC mengumumkan bahwa mereka akan menjualnya untuk melunasi hutangnya kepada bank tabungan. Menurut outlet Rusia, Komersan Don Atrachid dan Obukovsky Mine Management dijual pada Agustus 2021 ke Valetan Investment yang berbasis di Siprus seharga 230 juta dolar, sementara utang mereka diperkirakan hampir 447 juta dolar. Namun pada bulan September 2022, aset Ahmetov di Rusia disita karena membiayai terorisme, karena SJM Holding miliknya memberikan sejumlah besar uang kepada militer Ukraina. Perusahaan lain yang berbasis di Siprus, Pabsel Limited, muncul pada saat itu sebagai pemilik sah kedua perusahaan pertambangan tersebut. Pada Juni 2023, Pabsel menyerahkan administrasi manajemen tambang Don Atrachid dan Obukovsky kepada SBK Premier, yang sebelumnya merupakan divisi dari Serbank. Solusi terbaik didirikan sebagai perusahaan saham gabungan bisnis kecil pada November 2022 dan diakusisi oleh Orient 1 Specialist Financial Company atau LLC pada Januari 2023 dilaporkan dipimpin oleh eksekutif senior seberbank.